Intro Dalam meningkatkan reformasi manajemen kebencanaan, Komisi 8 DPR RI mendorong pemerintah untuk lebih memperkuat sistem mitigasi bencana yang terintegrasi, yang tengah dibahas dalam rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Ditemui di gedung DPR RI baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hassan Syazili mengatakan, peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana sangat diperlukan sebagai reformasi manajemen kebencanaan. Kami di dalam Undang-Undang ini memang mencoba untuk mengarahkan proses pembahasannya juga pada substansi bahwa penanganan bencana kita harus diarahkan pada mitigasi dan preventif. Sebagai negara yang seringkali terjadi bencana, potensi bencana itu harus diantisipasi dengan cara masyarakat diberikan literasi kebencanaan. Senada dengan itu, anggota Komisi 8 DPR RI Lisda Hendra Joni mengatakan penanggulangan bencana di Indonesia harus dibenahi dengan tindakan-tindakan preventif sebab dapat mengefisiensi anggaran dan meminimalisir kerugian masyarakat. Ya, supaya ke depannya tentu kita berharap bahwa khususnya kami berharap sekali penguatan di dalam mitigasi bencana. Karena kalau kita lihat mitigasi bencana ini, insya Allah kalau dilihat dari sisi anggaran ini akan lebih murah dibanding dengan bila sudah terjadi bencana atau pas step bencana itu sendiri. BMKG juga telah memperingatkan kemungkinan terjadinya curah hujan yang jauh lebih tinggi selama bulan November 2021 hingga Januari 2022. Indah dan Sigit, TVR Parlemen, melaporkan.